Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya ya oke untuk kesempatan ini saya ingin share pengalaman saya ya jadi sesuatu yang saya temukan di pagi hari ini jadi ini kebetulan saja saya mengamati tanaman saya kemudian disini kok ada yang menarik untuk dibagikan jadi saya bagikan disini agar nanti ini juga menjadi masukan bagi sahabat hidropunik untuk ingin mengembangkan berhidropunik khususnya untuk pemula ya oke jadi disini saya punya tanaman Pak Joy ya jadi sawi Pak Joy dimana untuk usianya ini sekitar 25 harian kemudian saya tanam di dua tempat di dua media atau instalasinya yang satunya itu adalah disini di model Kratke ya kemudian yang satunya saya tanam di NFT yang ada disana nanti saya tunjukkan nah setelah saya amati disini untuk yang di Kratke itu agak kekuningan ya ini seperti ini sahabat hidropunik ya jadi kekuningan khususnya di ujung-ujungnya seperti ini ya hampir semua hampir semua nah kemudian untuk yang di NFT sana itu cenderung lebih hijau ya nah kemudian juga besarnya pertumbuhannya itu di Kratke itu lebih lambat daripada yang di NFT yang ada disana nah setelah saya analisa ya jadi saya amati kemudian saya apa cari permasalahannya itu ada beberapa kemungkinan tapi akhirnya merujuk pada satu yang apa yang saya saya simpulkan bahwa itu adalah penyebabnya jadi begini untuk yang di Kratke ini tidak ada sirkulasi yang cukup kuat hanya sirkulasi kecil ya ini untuk saya gunakan sebagai tandon kemudian disini ada aliran di DFT-nya kemudian kemudian lagi tapi ini alirannya kecil sekali kemudian yang kedua untuk airnya yang ada di Kratke ini sebenarnya lebih dingin ya lebih dingin karena disini airnya lebih banyak seharusnya itu perkembangan di tanaman itu juga lebih bagus tapi kenyataannya itu seperti ini ya jadi lebih kuning seperti ini kemudian untuk nutrisi nah nutrisi itu juga yang ada yang ada disana dan disini itu juga sama jadi jenisnya sama malah yang ada disini ya di Kratke ini PPM-nya lebih tinggi jadi 1020 jadi 1000 lebih sedikit yang ada di Kratke ini tapi yang disana itu hanya 860 870 jadi tidak sampai 900 tapi beda kan hasilnya malah lebih bagus yang disana jadi dari sini saya simpulkan ya bahwa nutrisi kemudian kemudian suhu airnya itu belum menjamin bagus atau tidaknya untuk tanaman ya jadi walaupun mungkin suhunya lebih dingin kemudian nutrisinya lebih banyak itu belum tentu menjamin untuk tanaman itu bisa lebih bagus sebelum saya menjelaskan yang lain saya tunjukkan ya yang ada disana jadi seperti ini untuk yang ada di Kratke kemudian bentar nah ini lebih seger-seger ya di NFT hampir semuanya ini lebih bagus daripada yang ada disana tadi ya jadi lebih gemuk-gemuk juga ya lebih bantat lebih montok ya walaupun disini untuk alirannya airnya itu juga tidak terlalu besar malah ini malah kecil kadang-kadang tersumbat ini ya kendalanya di apa selang seperti ini kadang tersumbat jadi ini kecil alirannya malah kecil airnya tidak banyak yang mengalir berbeda dengan sebelahnya ini ini dua selang ini hanya satu nah ini lebih bagus nah dari kejadian ini saya simpulkan bahwa tanaman itu akan lebih bagus pada aliran air yang mengalir jadi medianya itu air mengalir bukan air diam nah di air mengalir aduh tuh geli nah di air mengalir itu kandungan oksigen itu lebih banyak daripada di air yang diam ya jadi airnya itu selalu ada sirkulasi sehingga dia membawa kandungan oksigen lebih banyak daripada air yang hanya menggenang saja ya jadi itu ya yang bisa saya simpulkan bahwa hal yang sangat penting dan mungkin ini terlupakan oleh sahabat troponik khususnya bagi pemula ya itu adalah oksigen larut dalam air itu sangat menentukan sekali pertumbuhan tanaman nah kemudian solusinya seperti apa kalau kita sudah menggunakan keratga seperti ini ya jangan dirubah menjadi NFD seperti itu ya kita manfaatkan saja ini dengan cara apa kita menambahkan aerator ya menambahkan aerator yang bisa kita terapkan pada instalasi ini itu mungkin cara yang paling efektif ya jadi penambahan jadi kita tidak perlu membongkar instalasinya tapi menambahkan satu alat itu dengan menambahkan biaya sedikit harapan kita nanti hasil dari tanaman kita di keratga itu akan lebih bagus nah sebenarnya akarnya juga bagus tidak ada yang busuk ya jadi sehat juga tapi ya karena itu tadi kandungan oksigen yang ada di air ini kurang cukup ya jadi tidak cukup maka dampaknya juga di berkembangan dari tanaman baik itu ya sahabat terpenik yang bisa saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya ya kalau misalkan sahabat turpuni punya pendapat lain dan sudah menganalisa dan mengalami seperti ini juga silahkan dituliskan di komentar ya jadi kita saling berbagi sehingga nanti bisa memperkaya pengetahuan kita bersama dan maju bersama oke yang terakhir untuk mencoba channel saya ini ya silahkan di subscribe bagi yang belum kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain ya yang mungkin membutuhkan informasi yang seperti ini harapannya nanti manfaatnya dari apa yang kita bagikan ini tidak hanya berhenti di kita saja tapi juga ke jawet turpunik yang lain oke terima kasih sampai ketemu lagi ya di video-video saya yang lain terkait dengan pengalaman saya untuk berhidropunik ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati